Bukan hanya warga masyarakat biasa yang tidak mau divaksin Para medis, tenaga medis banyak yang gak mau divaksin Uang banyak yang cerita ke saya Di ruangan ini tuh dokter Ripke Ciptening itu dokter udah bulan tahun Gak mau dia divaksin Ini ada dokter Gigi nih Gak tau nih dokter Gigi Putih Sari Tapi dia bisik-bisik kemarin sama saya Saya tunggu dulu lah orang-orang udah aman semua orang yang divaksin baru saya ikut vaksin Kan ada yang berpikiran begitu Tadi itu pertanyaannya Ibu Neti itu bagus tuh Kalau semua para medis di sekian juta orang 1,2 juta kok gak salah tadi itu Itu divaksin semua Kalau lewat gimana Siapa yang ngurusin kita Ini penting nih Apakah ini sudah pernah diuji cobakan Atau disuntikkan Di negara lain Ini jenis ini loh vaksin ini Misalnya katakanlah di Cina Sudah pernah gak orang Cina Maka ini Jangan di kita Mereka dagang ke kita Disuntikkan ke kita Itu sama dengan jual sepatu Mereka gak pake tapi kita dipakekan disini Ini bukan sepatu Ini nyawa Ya kan Sudah pernah gak dipake di Brazil Tadi Pak Nur Yassin menyebut Dari kompas lagi sumbernya Brazil sudah nolak resmi Sinovac Apa saat itu lagi Pak tadi Brazil Turki nolak Ya kan Kemudian kita sekarang mau pake Ini kan pengadaan vaksin Belum mendapat Emergency use authorization Dari badan POM Jelasnya Tetapi anehnya Barangnya sudah ada di Indonesia Udah dibeli DP nya berapa coba 80% Nanti soal DP Mau saya tanya lagi tuh Berapa sih DP itu 80% Itu bukan DP Bayar lunas itu sebenernya Nah pertanyaan saya gini Ini Emergency use authorization nya Belum keluar Tapi barangnya sudah ada Pertanyaan krusialnya adalah Jika nanti ternyata Badan POM memutuskan ini Tidak layak Atau katakanlah Tidak mau mengeluarkan Emergency use authorization Ini barang mau diapakan Gak bisa disedekahkan ini Ya gak kan Kalau barang yang lain tuh Udah lah gak bisa pake Udah lah sedekahin Orang yang bisa pake Ini gak bisa Orang gak dia Emergency use authorization nya Enggak kok Nah ini tolong dijelaskan Mau diapain nanti Andai kata enggak loh ya Jangan dibilang Kalau nanti dibilang Ini pasti pak Emergency use authorization Pasti Kalau udah pasti berarti Sebelum dibeli Sudah dipaksa dulu Ini emergency use authorization Keluarin Itu kan gak boleh itu Independensi daripada Badan POM Untuk mengeluarkan Emergency use authorization Itu harus kita kawal Gak boleh itu Wow mentang-mentang sudah masuk sini Sudahlah Keluarin aja tuh Emergency use authorization nya Masih Tepang Maaf